Halo teman-teman apa kabar berjumpa lagi di sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki snipping tools yang tidak dapat digunakan pada Windows 11 untuk menangani permasalahan snipping tools yang tidak dapat digunakan di Windows 11 ini ini cukup mudah hal pertama ya hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan update terlebih dahulu melakukan update pada Windows 11 teman-teman update dapat dilakukan melalui menu setting lalu ke menuju ke Windows update ya teman-teman silahkan mengupdate ke versi terbaru langkah ini bertujuan untuk menambal atau mendapatkan perbaikan bug yang kita alami di Windows 11 sebelumnya ya jadi ketika kita melakukan update nanti Windows akan memberikan perbaikan-perbaikan atau penambalan-penambalan pada sistem tertentu jika sudah melakukan updating pada Windows teman-teman teman-teman bisa melakukan pengecekan pada snipping tools yang teman-teman miliki silahkan dicoba dulu di klik apakah ya klik new apakah masih muncul pesan error yang seperti telah di layar jika masih terlihat error teman-teman bisa melakukan pengaturan ya atau reset snipping toolsnya appsnya melalui menu setting ya melalui setting klik kanan lalu setting teman-teman bisa memilih app ya memilih memilih app lalu cari aplikasi yang ingin di reset yaitu disini snipping tool lalu klik pada titik 3 pada menu app ini advance option lalu teman-teman bisa melakukan reset repair ya reset repair jika sudah melakukan reset repair dicoba kembali apakah sudah berfungsi atau belum ya untuk snipping toolsnya jika belum teman-teman bisa melakukan tahap berikutnya itu reset reset aplikasi oke silahkan dicoba nah kemudian jika sudah melakukan update sudah melakukan repair sudah melakukan reset ternyata snipping tool masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikannya maka langkah terakhir adalah teman-teman bisa melakukan pengaturan tanggal terlebih dahulu misal disini disini ada time and language ya lalu teman-teman menuju ke date and time teman-teman matikan set the time automatically dimatikan terlebih dahulu lalu pada pengaturan tanggal set the date and time manually ya teman-teman bisa melakukan pengaturan tanggal secara manual yaitu memindahkan tanggal ke teman-teman bisa melakukan ke bulan berikutnya bulan sebelumnya misalnya bulan Oktober lalu disini bisa teman-teman tentukan di tanggal 31 saja lalu klik change ya klik change kemudian kita lihat apakah permasalahan di snipping tool sudah terselesaikan atau belum ya kita periksa dulu kita cek dulu lalu kita klik tombol new nah sekarang ternyata snipping tool sudah dapat berfungsi dengan normal ya sudah berfungsi dengan baik nah kalau sudah berfungsi dengan baik teman-teman jangan lupa mengembalikan tanggal seperti semula ya kita lihat kita perbaik kita kembalikan penanggalan waktu pada komputer ini kembali seperti tanggal yang semestinya ok sekarang tanggal sudah kembali lalu tutup saja kemudian kita tutup dan kita periksa kembali apakah snipping tool ini masih berfungsi dengan semestinya ok ternyata snipping tool sudah berfungsi dengan normal seperti yang diharapkan ok teman-teman cukup mudah mungkin itu saja tips kali ini terima kasih sampai ketemu di video-video lainnya salam sehat sampai jumpa